Halo guys, sudah umum diketahui langkanya suatu habitat hewan penyebabnya adalah ulah dari manusianya sendiri Tapi guys, ternyata masih terdapat segelintir hewan yang tergolong sangat langka yang nyatanya masih hidup di muka bumi ini Penasaran hewan apa saja? Langsung saja ya guys, check this out Elang Flores Elang Flores dengan nama ilmiah Spisaitus floris hanya dapat kalian temukan di beberapa pulau di Nusa Tenggara Timur Seperti Pulau Flores, Sumbawa, Lombok, Satonda, Komodo, dan Rinca Elang asli Flores ini guys juga sudah terancam punah Menurut International Union for Conservation of Nature atau IUCN Populasi elang ini hanya mencapai tidak lebih dari 250 ekor saja dan masuk dalam kategori kritis Kura-kura Angonoka Kura-kura Angonoka dikenal juga sebagai kura-kura mata bajak Hanya ditemukan di wilayah Teluk Beli di barat Laut Madagaskar Kura-kura ini guys terdaftar sangat terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature atau IUCN Dan dianggap sebagai kura-kura paling terancam di bumi guys Populasi liar kura-kura Angonoka saat ini diperkirakan berisi sekitar 100 ekor jika tidak lebih rendah Spesies ini sangat terancam oleh pemburu liar yang menangkap dan menjual kura-kura secara ilegal sebagai hewan peliharaan Badak Jawa Kabarnya guys saat ini hanya ada satu badak jawa yang ada di satu cagar alam di Pulau Jawa Tidak ada kawanan lain karena spesies ini punah di seluruh wilayah sebelumnya Ancaman utama badak jawa adalah perburuan liar untuk mendapatkan culanya Kemudian dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi guys Dilansir dari Chef the Reno Saat ini badak jawa hanya tersisa tidak lebih dari 65 ekor saja Oa Hainan Oa Hainan merupakan hewan endemik yang ditemukan di kantong kecil hutan pada pulau-pulau tropis Hainan di Laut China Selatan Hewan jantan memiliki mantel hitam legam sementara sang betina mempunyai bulu berwarna emas ketika dewasa Ditulis dalam primat konservensi Jumlah primata ini tidak lebih dari 30 ekor saja dan menjadikan Oa Hainan menjadi salah satu primata paling langka di dunia Saola Saola adalah kerabat dekat sapi tetapi lebih mirip rusa Saola kadang-kadang disebut unicorn Asia karena perilakunya yang sering bersembunyi dan langka Ancaman utama Saola diantaranya termasuk hilangnya habitat Perburuan liar juga turut berkontribusi Dimana masyarakat lokal menginginkan daging hewan liar untuk dikonsumsi guys Saola hanya ditemukan sekali pada tahun 1992 di hutan Vietnam Menurut World Wildlife Saat ini Saola hanya tersisa 20 ekor saja Macan Tutul Amur Macan Tutul Amur adalah hewan asli wilayah Amur di Rusia dan China Karena bulunya yang indah guys, hewan ini banyak diburu Macan Tutul Amur telah dianggap sebagai salah satu hewan paling langka di dunia Menurut World Wildlife Memperkirakan hanya 19 hingga 26 ekor saja yang masih hidup di Rusia Tenggara dan China Timur Laut Fakuita Fakuita adalah spesies cetasea yang paling terancam punah di dunia Hewan jenis lumba-lumba ini guys hanya hidup di sudut paling barat Laut Teluk California di Meksiko Menurut Science Daily, populasi Fakuita tercatat sebanyak 567 ekor Kemudian menurun drastis hingga saat ini menjadi 18 ekor saja Fakuita tidak seperti lumba-lumba lainnya guys Betina Fakuita dewasa rata-rata melahirkan hanya 1 kali setiap 2 tahun Ini 2 kali lebih lama dibanding spesies lain Kepunuhan Fakuita salah satunya disebabkan faktor penangkapan ikan komersial guys Ayam Prairie Atwater Unggas ini bernama Prairie Atwater Dahulu kala guys, jutaan ayam ini telah hidup di padang rumput pesisir Texas dan Louisiana Pada tahun 1967 hingga 2013 guys Populasi mereka turun dari 1918 menjadi 100 ekor saja Dan yang paling mengenaskan lagi guys Pada tahun 2017 hanya tersisa 7 ekor di alam liar Badak Putih Utara Pada tahun 2018 lalu, Badak Putih Utara bernama Sudan yang merupakan satu-satunya pejantan telah mati Kini dia meninggalkan 2 ekor anak bernama Najin dan Fatu yang merupakan 2 ekor tersisa dari spesies Badak Putih Utara yang telah hidup dari 55 juta tahun di muka bumi ini Namun guys, Najin dan Fatu berkelamin betina yang menyebabkan mereka tidak bisa berkembang biak Para peneliti telah bekerja keras agar 2 badak putih utara terakhir di dunia ini tetap dapat melanjutkan keturunannya Sample Embryo Sudan yang merupakan pejantan terakhir telah dipelajari dan diambil untuk memperoleh keturunan dari Najin dan Fatu Namun guys, hingga saat ini kerja keras untuk memperoleh keturunan non-ilmiah ini belum mendapatkan hasil Ini merupakan penampakan hewan hasil karyaannya bos Jika hewan ini ada di dunia, apakah kalian yakin masa hidupnya akan panjang? Hmm, pasti segera punah ya guys, melihat corak warnanya dan lucunya hewan ini Harimau Jawa Pada bulan Juni 2022 lalu guys, Harimau Jawa disebut kembali muncul di hutan Surade, Kabupaten Sukabumi Namun dari situs International Union Fund Conservation of Nature atau IUCN Menyatakan jika spesies terakhir Harimau Jawa terlihat di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur pada tahun 1976 Sedangkan dilaporkan dari Mangobel Indonesia, Harimau Jawa diperkirakan masih mencapai 200 hingga 300 ekor pada tahun 1940 Namun kemudian terus menyusut pada tahun 1950 yang hanya tersisa 25 anekor Lalu guys, pada tahun 1976, inilah terakhir kali Sang Raja Hutan Pulau Jawa itu terlihat Nah guys, apakah menurut kalian Harimau Jawa masih ada? Tulis komentarmu di bawah ya Nah guys, itu dia hewan paling langka yang ada di dunia menurut Bang Miki Gimana menurut kalian guys? Ketik komentarmu di bawah ya Subscribe channel ini apabila menurut kalian bermanfaat See you next video Sub indo by broth3rmax